Ratusan masa warga Kejamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang menghadang alat berat ekskavator. Alat berat itu diketahui akan digunakan untuk membongkar tempat hiburan malan atau THM di Jalan Lingkar Selatan. Ratusan masa itu diduga merupakan pemandu lagu karyawan THM hingga ormas. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Banten, ada Rekan Desi Purnamasari yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rekan Desi. Ya baik Rekan Desi, sebelumnya ratusan masa aksi melakukan penolakan rencana pembongkaran tempat hiburan malam di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang tersebut terjadi pada Senin 15 November 2021 sekitar pukul 10 pagi. Nah ratusan masa tersebut mulai dari karyawan THM, pemandu lagu hingga ormas nampak menghadang alat berat yang akan melakukan pembongkaran. Mereka pun sempat terjadi kericuhan antara petugas Satpol PP dan juga aksi masa. Begitu deh ya. Berdasarkan informasi yang sudah ada himpun, berapa banyak rencananya tempat hiburan malam yang akan dibongkar? Rencananya pihak pemerintah Kabupaten Serang sendiri akan membongkar 7 THM yang memang dinyatakan masih membandel. Setelah diberikannya informasi untuk penutupan, namun mereka masih terus membuka THM tersebut. Sehingga kini masih berjalan, maka pihak pemerintah Kabupaten Serang sendiri memutuskan untuk membongkar THM tersebut dengan bulldozer. Begitu deh ya. Namun terjadi penolakan dari aksi masa tersebut. Iya rekan deh sih. Lalu terakhir, ini apakah sudah ada THM yang berhasil dibongkar? Baik dari hasil mediasi selama dilakukannya masa aksi, pihak kepolisian serta pemerintah Kabupaten Serang pun melakukan mediasi bersama dengan para masa aksi. Dan diputuskan untuk membongkar satu THM yakni Trinaga. Namun pembongkaran tersebut juga tidak berhasil melainkan nihil ya. Karena pembongkaran hanya dilakukan secara simbolis dan itu pun masih terus dilarang oleh pihak pemilik THM tersebut. Dan pembongkaran hanya dilakukan secara simbolis menggunakan palu besi dan hanya dilubangi, hanya di palu bagian tembok depan dan samping THM tersebut. Dan juga penurunan dari logo Trinaga Cafe tersebut. Begitu deh ya. Dan sementara itu asisten daerah satu Nanang Supriyatna mengatakan bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan masa berjanji untuk tidak membuka THM selama masa pengadilan. Jika nanti ditemukan adanya yang tetap beroperasi, maka pihak pemerintah Kabupaten Serang sendiri akan melakukan tindak tegas untuk tetap membongkar lokasi THM tersebut. Ia pun menyebut hari ini hanya melakukan simbolis pembongkaran dan namun nantinya pembongkaran akan dilakukan oleh pihak THM-nya itu sendiri. Dan ia pun akan terus memantau ke depannya akan seperti apa berkelanjutan dari THM tersebut. Jika masih terus membandel dan masih terus beroperasi, maka pihak pemerintah Kabupaten Serang tetap akan membongkar tujuh THM yang ada di kecamatan Pramatuatu, Jalan Lingkar Selatan tersebut. Begitu deh ya. Baik. Terima kasih rekan Desi untuk laporan Anda dari Serang, Banten. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!